hai 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 halo people whatsapp guys bingung sama gue Dharma disini dikit sehari project Oke guys hari ini gua bakal ngebahas ke kalian 5 karakter top ya top per masing-masing dari itu apa namanya spesifikasinya ya maksud gua dia tipe CC single target support shield tank ataupun apapun atau buff ini gua bakal lima rekomendasi dari karakter ini yang menurut gue paling kuat ya jadi kita langsung mulai aja Oke yang pertama yang paling kuat adalah momo yang bisa di sini momo adalah salah satu support menurut gua support terkuat karena memang ada shieldnya itu yang benar-benar nggak ada obeng di sini dia itu bisa ngasih shield dan ketika dedikasi self itu demikian diterima itu bakal dikembalikan menjadi HP kembali ini bener-bener gila ini ini untuk support bener-bener overpower banget guys dari promotenya dia kemungkinan chancenya itu bakal nambah jadi 60% terus ketigirnya itu dia bakal ngasih tambahan satu red dengan chance 50% ketika dia guna ultimate misalnya momo ini bener-bener salah satu support yang terbaik Oke untuk nomor dua adalah top areanya kita bakal ngasih tahu ke kalian untuk karakter area of effect terbaik ini menurut gua sih 11-12 nya tapi kalau gua resharin sih bagusan Tomura ini Tomura adalah karakter yang terbaik untuk area of effect mungkin dari kalian itu ada yang bilang Almec Bang Almec Almec juga ya Almec putih juga salah satu yang terbaik tapi kalau disampingin sama Tomura gua lebih menyukai Tomura ya guys ya untuk efek skillnya sama jadi dia ngasih persentase dari masing-masing HP musuh untuk ini juga sama dari HP musuh perbedaannya itu adalah dipromotnya guys kalau dipromotnya ketika di chai diaktifin dia bakal kemungkinan 30% chance untuk gunain di chai lagi ini bener-bener bagus banget guys ya bener-bener bagus banget ya terus ketika bintang 4 chance untuk bisa jadi chai lagi itu sebesar 60% jadi dia bisa gunakan ultimate misalnya ultimate lagi terus ini ada yang lebih keren lagi ketika Tomura menggunakan critical dia ada 50% chance untuk reddit target range by 2 ini bener-bener mantep banget ya guys ya berbeda kayak Almec yang full attack menurut gue kalau Almec itu di full attack ya jadi untuk promotenya itu dia cuman nambahin damage dari plus ultranya udah 12 jadi 16 16 jadi nambah damage yang sebesar 10% selama tiga ronde kalau misal Tomura itu dia bener-bener kayak dia combo gitu-gitu bisa jadi kalian bisa pakai di chai bisa dicari lagi itu bagus banget 60% chance juga lebih banget ditambah kalian pakai yang attack itu bagus banget apalagi di bintang 6 nya itu ada CC yang ketika dia gunain critical bakal bakal reduk target rate sebanyak 2 ini bener-bener bagus banget sih guys terus kalau untuk kostumnya ini gue enggak punya karakternya tapi kalau untuk kostumnya itu dia bisa nambah 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 critical yang singkat gua ya kita bakal coba cek aja untuk Tomura 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 gue soalnya seinget gua kendaraan di kostumnya itu nambah ketika ini kita langsung ke kostum aja chance mana di Tomura Tomura ini dia Tomura bakal meningkatkan crit rate sebesar 35% ini betul-betul mantap banget lah pokoknya lah di kostumnya jangan support untuk bintang 6-nya Tomura itu untuk yang keempat untuk tipe area sekarang kita bakal lanjut untuk ke tipe CC untuk tipe CC itu paling bagus menurut bedana Nezu ya guys ya Nezu adalah salah satu karakter yang terbaik menurut gua untuk tipe CC soalnya di ultimate nya ini dia efeknya itu tiga jenis ya berbeda kayak karakter yang lain cuma efek yang satu ini dia bisa efek silent enam sama stun dan ini pun ratenya itu 15% tapi ketika kalian misalnya udah bintang maksimal efeknya itu jadi 35% masing-masing CC yang sudah benar mantap banget ditambah kalau kalian pakai kristal yang seperti ini dia bisa ultimate terus terusan tanpa harus menunggu musuh soalnya memang dengan efeknya ketika dia berhasil kontrol musuh 80% chance untuk recovery satu energi ini benar-benar bagus banget benar-benar broken banget untuk tipe CC ya apalagi CC nya itu bersifat area jadi kalau misalnya udah kena tuh kayak anjir kena lagi sama Nezu gitu loh guys apalagi di gearnya dia ada efek reduk satu target energi yang membuat Nezu itu benar-benar mantap banget di kelas kontrol ya terus lanjut untuk top 2 top 2 ini adalah top untuk single target yang bisa untuk single target menurut gue yang paling bagus adalah al-maid di sini al-maid di sini bener-bener bagus banget guys soalnya dari bintangnya itu kalau kalian udah maksimalin dia ada efek guna yang bisa teksas masih lagi terus dia bisa gunain normal attack lagi dan di kostumnya itu paling broken dia bisa ehnya nyerang musuh yang HPnya itu paling rendah ini bener-bener broken banget jadi kostumnya ya jadi single targetnya dia itu bener-bener kayak instan kill karakter-karakter yang memang paling lemah dan dia bener-bener bagus banget ya untuk al-maid ini jadi kalau gue saranisi daripada kalian bulut Togata lebih bagus kalian bulut al-maid biru aja untuk karakter single target guys kalau untuk area ya gue sangat merekomendasi kalian untuk untuk murah ya kemudian kita lanjut untuk top tank top tank yang menurutku terbaik siapa lagi kalau bukan Eichiro Eichiro ini karakter yang sangat gampang banget untuk dicari gampang banget buat didapetin dan efeknya itu bener-bener broken super super broken banget nih ini di Elfet ini dia ada efek itu ngasih refleks ya sebesar 40% dari dmg yang diterima kalau kalian udah minta 6 dia bakal ngasih refleks sebesar 120% dari dmg yang diterima bener-bener broken banget jadi semakin dia diserang maka dmg itu bakal bantul lagi ke penyerangnya itu guys dan kalau udah selesai diserang itu belum selesai guys ya dia ada dia akan mengembalikan 50% dmg yang dia terima menjadi HP ya jadi dia kayak diserang setengahnya itu bakal jadi HP diri dia sendiri bener-bener mantep banget terus kemudian untuk transitnya ini juga ada efek yang lebih keren lagi jadi kalau transitnya itu dimana ya dia ada efek untuk menambahkan satu red ketika dia diserang ini berbeda bagus banget ya jadi untuk tipe tank itu dia ada efek yang kayak gini ketika dia diserang dia bakal ngembalikin satu range lagi jadi bener-bener bagus banget lah untuk Ejiro ini jadi dia bisa ultimate terus terusan kemudian di ultimate jadi bakal gunain dmg terus dia bakal ngembalikin 10% dari masing HP buat recovery dan terus untuk ininya dia ada efek untuk bleeding satu musuh 80% dari attack Ejiro untuk gearnya level 10 nya dia ketika diserang maka ada 50% chance untuk ngasih di-stack satu bleeding kepada musuh ini bener-bener top tier nggak sih guys untuk tanker ya jadi kalau untuk kalian enggak build Ejiro, All Might, Neizu, Momo ataupun juga si siapa tadi itu namanya si Tomura itu bener-bener kurang batis ini menurut gua adalah salah satu yang terbaik untuk saat ini untuk satunya itu banyak 6 kalian bisa pakai support ataupun kalian bisa pakai demager ya kalian mau pakai Almeid lagi itu enggak masalah kayak Ura Raka nggak masalah Izuku juga nggak masalah pakai ini pun nggak masalah pakai T-nya lidah buat Dodge juga nggak masalah tapi menurut gua untuk kelima Toga Toga juga nggak masalah untuk kelima klien Apo utama tuh menurut gua yang paling bagus itu guys Ejiro, All Might, Neizu, Momo, sama si satu lagi adalah Tomura guys Oke mungkin sekian untuk konten kali ini jangan lupa di like dan di subscribe dan see you the next video, goodbye